Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temen nah di kesempatan kali ini saya akan sedikit ya memberikan berbagi ilmu ya tentang penjabaran eh mengenai running mode jadi baik pek pek IP kemudian redir host kemudian modenya enhance tun dan eh kayaknya mix tidak ya karena mix adalah gabungan dari enhance dan tun Nah baik temen-temen pertama-tama kita kita membahas pek IP dulu ya di sini saya sudah menulis sedikit ya jadi sebenarnya temen-temen pek IP Enhanced itu sistem kerjanya seperti ini ya jadi pertama-tama klien akan melakukan query ke DNS DNS klien itu maksudnya kita ya melakukan query ke DNS untuk alamat IP target atau tujuan temen-temen Nah setelah itu kemudian mencoba untuk terhubung setelah mendapatkan hasil jadi eh terhubung tidaknya itu tergantung dari hasilnya temen-temen ya Nah eh ada pun hasilnya filter dari hasilnya itu maka klien memulai permintaan DNS temen-temen jadi hasilnya dijadikan permintaan ke DNS ya Nah pada saat yang sama juga meminta hasil ke server DNS upstream jadi maksudnya eh pada saat meminta ke DNS Hai juga meminta hasil ke DNS upstream temen-temen Nah jika ditentukan bahwa hasil yang dikembalikan terdeteksi di blog terkadangkan kita membuka website nih kemudian terdeteksi di blog gitu ya misalkan IP tertentu di blog atau terkadang ada website yang melarang penggunaan sesapa server proxy temen-temen jadi itulah gunanya fake IP maka nama domain akan dikirim langsung ke proxy server untuk melakukan parsing sehingga bisa meloloskan kita untuk membuat apa membuka website tersebut temen-temen jadi seperti itu ya karena fungsi fake IP ini memang namanya juga eh IP bohong ya temen-temen jadi bukan IP yang sebenarnya yang kita gunakan itu yang terdeteksi di server target seperti itu temen-temen nah kemudian ada pun manfaatnya itu responnya cepat temen-temen kemudian browsing lancar dan waktu pembuatan halaman web lebih cepat ya seperti itu sih karena tidak ada sistem blocking tidak ada sistem filter-filter dari target tidak ada sistem pendeteksi IP apa proxy dari target jadi dikiranya itu itu target itu mengira bahwa kita mengaksesnya dengan sesuai dengan ketentuan-ketentuan server tersebut temen-temen seperti itu ya jadi dianggapnya kita memang wajar untuk mengakses website tersebut Hai nah baik setelah ini selanjutnya redir host compatible ya temen-temen nah ada pun di redir host itu saat klien berkomunikasi maksudnya saat kita berkomunikasi ya DNS ditanya secara bersamaan oleh class terlebih dahulu temen-temen jadi open class itu menanyakan ke DNS kemudian mencoba menentukan rules dan terhubung setelah menunggu hasil keluar ya jadi disini sangat cocok untuk yang mode rules temen-temennya nah karena di rules itu kan menentukan proxy yang terproxy dan yang tidak ya tentunya seperti itu nah ketika ditentukan bahwa proxy diperlukan jadi diperlukan maksudnya disini ada dalam rule ya minta misalnya gaming jika gaming tersebut memerlukan proxy apa ada dalam daftar rules berarti dia memerlukan jika disetting ke proxy mode ya namun jika disetting ke direct berarti dia tidak memerlukan nah maka hasilnya itu eh dibawa ke query DNS kemudian ditransfer lagi ke fileback ya untuk selanjutnya berkomunikasi ke servernya temen-temen ke server target maksudnya ya jadi redir host ini memang cocok untuk yang rules ya temen-temen mode rules eh pisah trafik lah maksud maksudnya seperti itu nah kemudian efeknya memang sih agak apa ya waktu pemohon halaman lebih lambat sedikit dibanding dengan fake IP temen-temen nah kemudian kecepatan responnya juga sedang-sedang saja sih yang saya rasakan disini menggunakan fake IP di mode tune ya lumayan sih tapi lebih cepet sih menggunakan mode enhance akan tetapi saya butuh tunenya ya di sini nanti kita lanjut lagi bahasnya Nah selanjutnya setelah membahas redir host compatible Nah sekarang kita bahas redir host tun temen-temen nah mode ini mirip dengan redir host compatible sih mirip banget cuman adip perbedaannya itu ada ada pada UDP temen-temen karena redir host tun ini juga memproxy UDP seperti itu ya jadi jika di redir host compatible itu tidak memproxy UDP ya jadi hanya TCP yang terproxy temen-temen nah kemudian di redir host apa di redir host tune ini di ini memproxy UDP juga jadi meningkatkan level NAT kemudian juga meningkatkan proses pada gaming online temen-temen jadi jika ingin menggunakan gaming ya disarankan untuk menggunakan redir host tun temen-temennya jadi seperti itu nah kemudian di fake IP tun sih sama juga dengan fake IP enhanced temen-temen ini juga dapat memproxy koneksi UDP namun disini menggunakan nama domain ya untuk memproxy UDP nya nah di redir host tun itu menggunakan UDP nya apa menggunakan nama domain dan juga menggunakan IP untuk memproxy UDP temen-temen seperti itu ya jadi diantara keempat disini saya lebih sarankan untuk menggunakan fake IP enhanced untuk ini untuk ya untuk yang yang tidak menggunakan gaming atau gamingnya di direct temen-temen akan tetapi jika gamingnya di apa di dipakai in proxy di menggunakan proxy saya sarankan menggunakan eh apa redir host tun ya redir host tun temen-temen jadi gamingnya menggunakan gamingnya menggunakan proxy baik TCP maupun UDP nya temen-temen jadi ini cocok untuk game yang menggunakan proxy sedangkan game yang tidak menggunakan proxy atau eh direct ini cocoknya pakai IP enhanced apa fake IP enhanced aja temen-temennya jadi seperti itu akan tetapi jika tidak menggunakan game game eh sebaiknya sih sebaiknya menggunakan redir host compatible saja seperti itu ya temen-temen jadi eh agak lebih cepet ya tapi lebih cepet lagi sih jika menggunakan pek IP enhanced temen-temen nah baik eh saya rasa cukup sampai disitu ya eh penjelasannya temen-temen mudah-mudahan akan bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton!